Intro Ketua Komisi 3 Muhammad Faisal bersama anggota Komisi 3 lainnya Haji Musinin, Asep Hidayat, Indah Rusmiati, Neng Siti Julaiha, Efu Saifullah, dan Haji Ade Awaludin melakukan rapat kerja dengan Bapenda Provinsi Banten membahas koordinasi mengenai realisasi pendapatan tahun 2022 dan target pendapatan tahun 2023 di ruang rapat Bapenda pada selasa 6 Desember 2022 Rapat kerja ini diterima oleh Kepala Bapenda Provinsi Banten, Haji Opar Suhari, berserta para Kepala Upate Bapenda lainnya Ia juga menjelaskan bahwa untuk tahun 2022 Provinsi Banten mengalami peningkatan PAD, pajak kendaraan bermotor, BBNKB, PBBKB, dan pajak air permukaan serta hasil peningkatan tersebut tidak terlepas dari terobosan yang telah dilakukan oleh Bapenda Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 meminta, selain melakukan inovasi pemungutan pajak, Bapenda juga harus dapat melakukan inovasi agar ekonomi di masyarakat bergerak dan Muhammad Faisal juga berharap bahwa Komisi 3 bersama Bapenda Provinsi Banten dapat membangun komunikasi kerja yang baik sebagai mitra kerja hingga ke linii UPT, tim meliputan Banten Parlemen TV Terima kasih kerana menonton!